Nah, kalau Antun ingin tahu betapa besarnya ni'mat memiliki tawheed, diterima tawheednya oleh Allah ini, simak surat Al-Ma'idah 35-36. Kalau Allah Ta'ala, innaladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang kafir berarti orang yang tidak bertawheed, musyrik, munafik, apapun jenisnya, kafir. Innaladhina kafaru, law anna lahum ma fil ardi jami'an, wa mithlahu ma'ahu liaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah ma tuqubila minum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, seandainya mereka diberi kekayaan oleh Allah, kayanya seberapa? Apa kata Allah? Seandainya orang-orang kafir itu diberi kekayaan pada hari kiamat nanti, berupa dunia dan seisinya, wa mithlahu ma'ah, dan yang setara lagi dengan dunia seisinya, jadi dua dunia dan seisinya, liaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah ma tuqubila minum. Dan kekayaan yang ternilai dengan dua dunia seisinya ini, mereka mau jadikan sebagai tebusan buat azab mereka, yang penting mereka tidak diagab pada hari kiamat, mereka mau membayar dengan kekayaan itu, tidak diterima. Tetap mereka akan dapat azab yang menyakitkan. Mereka senantiasa ingin, pakai fiil mudara, senantiasa ingin, tiap saat mereka berharap bisa keluar. dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka ini, dan mereka akan tetap diazab, tinggal dalam neraka itu selamanya. Itu kalau antum ingin tahu, mahalnya nikmat tauhih itu seperti itu. Berapa banyak orang yang tidak menyadari nikmat ini. Dia sia-siahkan, dia korbankan. dan terima kasih telah menonton!